8 Kitab Pusaka Iblis Jilid 6 Sejak kehadirannya di dunia ramai dia mulai menancapkan kuku iblisnya mencengkram wilayah barat, Chung Xin yang menerima ilmu dari Oke 5 mewarisi ilmu langka dan luar biasa sehingga dalam jangka 2 tahun Chung Xin atau yang dikenal dengan julukan Bu Ching Bu Giam Lo telah membentuk formasi kejahatan yang yang kuat berkedudukan di Chongqing, Orang-orang yang menantangnya ditaklukan dengan mudah, jika mau bergabung akan diampuni, bahkan kalau sikapnya menyenangkan hati Chung Xin akan diangkat jadi murid, di antara setian banyak para pendekar yang menantangnya ada 20 orang yang menjadi muridnya, dengan susunan 5 orang murid pertama, 7 orang murid kedua dan 8 orang murid ketiga. Dan salah satu murid kedua adalah Chulok Wan yang sedang menyerang Benita, gerakannya cepat. Penaga pukulannya kuat dengan hawa pukulan beracun Tok Jeng Yam Lo Chiang, tangan maut seribu racun, pukulan ini salah satu ilmu yang didapatkan Chung Xin dari pusaka Oke 5. Koma sekali pukulan ini bergerak maka hawanya akan menyebar membuat metenanar dan kepala pusing, Jika Xin Kang yang menerima tidak mampu mengatasi maka dalam hitungan menit akan tewas dengan tubuh mengikuti dasar Xin Kang korban, jika dasar Xin Kang yang maka tubuhnya akan hitam terbakar. Koma jika sebaliknya maka tubuhnya akan putih kelabu. Benita berkelit dan membalas serangan, pertempuran di saat seja demikian cepat dan pada jurus kelima puluh Benita menerima pukulan Lok Wan dengan Toh Miya Ing Kang, telapak halimun merenggut nyawa, salah satu ilmu peninggalan Lemoke. Koma belam tubuh Lok Wan terlempar dan melambrak pohon dan menggeloso dengan tubuh menggigil dan tidak berapa lama tewas dengan muka matang biru, sementara Benita, tubuhnya hanya bergetar, Lok Wan memang apes, wajahnya yang tampan dan umurnya yang matang tidak melihat situasi dan hati-hati, birahinya yang terbit dan keceriwisannya yang nakal bahkan telah diperingatkan malahan makin besar kepala yang berakhir dengan kematiannya, Benita meninggalkan tempat itu. Sambil membawa panggang kelincinya ke tempat lain, kelakuan Bonita murid iblis yang kiam KWI dan cucu murid dari Sisin Lohab yang terkenal dengan keculasannya bahkan menerima pelajaran dari seorang Durjana dari Selatan namun menjadi seorang penyabar dan tidak brutal, bagaimanakah ini bisa terjadi? Apakah yang melatar belakanginya pengaruh cinta yang tumbuh di hatinya merobah care pandangnya sejak melarikan diri dari tempat sukongnya bersama ketujuh rekannya, pengajaran menurutkan hawa nafsu dan ingin menyenangkan diri sendiri serta tidak malu untuk bermaksiat telah tawar dari hatinya, kenangan Hon Tiong yang sakti telah mengendalikan dirinya, hingga setiap pengaruh ilmu Durjana Lemoke sifat ganasnya berkurang. Setiap bagian-bagian ilmu yang mendatangkan pengaruh buruk padanya Benita meninggalkan buku itu dan merebahkan diri sambil memanggil Tiongko memanggil kekasihnya bercakap-cakap yang terbentuk dalam mimpinya, kebijakan-kebijakan Benita, tumbuh dari akibat percakapan tidak lumrah yang ditenggarai sifat cintanya yang luar biasa, setelah menerima pendapat kekasihnya maka Benita memulai pelajarannya, demikianlah hingga enam tahun, dia adalah Benita Bunga. Botan yang tumbuh di tepi hutan, dia hidup dalam lumpur namun cintanya yang cemerlang kepada Hon Tiong yang dia yakini seorang paling sakti dan terbaik di antara manusia dan cintanya menyuruh dia untuk mengimbangi kekasihnya dan hal itu semakin dia yakini berkat hubungan gaib yang dia rasakan, seluruh wajangan-wajangan yang dia terima dari kekasihnya merupakan gambaran pribadi kekasih yang dia kenang. Sebulan kemudian sampailah Benitu di kota Lijiang, binitu yang cantik memasuki sebuah rumah makan, metu nakal menyergap tubuh yang seksi itu, dia bukan orang Kangowu karena tidak membawa senjata, mungkin gadis desa yang masuk ke kota, wajahnya putih merona alangkah nikmatnya, suara-suara ceriwis dari meja di sampingnya kirinya kemudian di sebelah kanannya ada dua orang juga sedang berbisik, wilayah barat dan selatan satu tahun terakhir ini diselimuti kejahatan, perampokan sudah tumbuh kembali bahkan maling-maling sudah memasuki kota, apa yang mesti kita lakukan para pendekar sudah dipengaruhi kejahatan, para kungcu juga sudah tidak bisa menolak tekanan dari penguasa kota Chongqingbucingbo Giamlo. Semakin tertarik Benitu mendengar pembicaraan dengan berbisik-bisik itu, entah kapan Kim Hong Taihab Bengcu akan melawat ke sini, sir, darah bernitu berdenyar hatinya berdegup, harapan bertemu kekasihnya memasuki relung hatinya yang rindu, apakah Tiongko sekarang seorang Bengcu pikirnya? Bengcu kita sedang berada di utara dengan Bengcu Jiwi Hu Jin, mungkin karena anak Bengcu dari Ed Hu Jin masih kecil jadi harus mondok dulu di lembah naga, Tiongko memiliki dua istri. Koma ah, Tiongko aku akan kelambah naga, hati bonita semakin syahdu mendengat Han Tiong memiliki dua istri, ingin segera mengambil tempat di sisi kekasihnya, sedang menikmati hangat dan harunya hati bonita, empat orang bermulut ceriwis itu mendekat, hai Syo Chia, kenapa engkau melamun, adakah Syo Chia merasa sendirian, jangan khawatir nona cantik kami Lijiang Mausi, empat kucing dari Lijiang, akan menemanimu, Lijiang Mausi baru beroperasi sebagai maling di Lijiang setahun yang lalu, mereka adalah anak buah bucing Bo Giamme, Koma jagalah mulut kalian supaya mulut itu terhindar dari binasa, hehehe, hehehe, bibirmu nona membuat mulut kami tidak tahan ingin rasanya mengecuk dan melu, prak, prook, parak, prook, awgigak, empat tamparan mengahanta mulut itu hingan hancur dan giginya tanggal, Semua, keempat maling yang tidak menyadari apa yang terjadi hanya membekap mulut, tahu-tahu mulut mereka sudah bersimbah darah dengan gigi menumpuk di rongga mulut, lalu tangan yang membekap mulut diturunkan dan membuang gigi dan alangkah perihnya untuk meludahkan gigi tidak kuasa karena bibir itu jontor sobek dan bengkat, semua orang melihat kejadian luar biasa cepat itu heran melihat empat maling itu membungkuk kesakitan, tadi sudah ku peringatkan dan sekarang kalian terima akibatnya, nah cepat kalian enyah dari sini, empat maling itu langsung lari tunggang-langgang dengan muka pucat, dua orang yang membicarakan hontiong merasa ngeri karena sejak bernita memperingatkan mulut keduanya langsung menoleh menyangka mereka yang dimaksud tapi ternyata empat maling itu dan juga terpana melihat kecepatan gerakan menampar mulut keempat maling itu dan melihat hasilnya ketika keempat maling hendak membuang gigi, bernita berdiri dan membayar makanannya kemudian pergi. Semua menatap kepergian bernita dengan rasa ngeri bercampur takjub titik dan terdengar gumaman lirih kim simblimoli, iblis cantik berhati emas. Hutan lebat dengan pepehonan yang tinggi menambah keangkerannya, ini hutan kelima yang dilewati bernita setelah empat hutan yang dilaluinya selalu berisi gerombolan perampok tapi naas bagi mereka, niat ingin mempermainkan bernita malah menuai bencana dan kebinasaan, selalu awalnya bernita memperingatkan agar mereka yang mengganggunya pergi, namun sikap memandang remeh membuat mereka menutup gerombolan mereka selama-lamanya sudah empat gerombolan perampok bagian barat perbatasan dengan utara hanya tinggal nama sementara anak-anak buahnya yang sempat melarikan menyebar berita akan keadaan mereka bertemu dengan bernita dan tersebar dan makin tenarlah julukan bernita dengan kim simblimoli. Apakah hutan ini juga diisi perampok? Pikirnya dan baru saja pikiran itu terlintas bonitas sudah melihat banyak orang berlompatan ke arahnya dan sebentar saja ia telah dikurung sepuluh orang perampok dengan pedang terayun, kenapa kalian mengurungku? Cepat kalian pergi, heh kim simblimoli, apa yang kamu lakukan pada rekan-rekan kami harus kamu bayar dengan nyawamu, heh tayong, pimpinan rampok, jika engkau tidak mau mengalami hal yang serupa dengan teman-temanmu ku sarankan kalian enyah dari hadapanku. Seraang pimpinan rampok itu berteriak dan menyerang, tapi yang mereka serang adalah pewarisilmu lemoke, tidak bersambat suara-suara kematian susul menyusul, dalam lima gebrakan tujuh orang tewas, pimpinan rampok makin marah dan meneriaki anak buahnya merangsak maju dan untuk kedua kaliannya tubuh-tubuh perampok itu bergelimpangan termasuk pimpinan rampok sendiri harus merelakan nyawanya ketika menerima pukulan inhuntan goat dari kim simblimoli, akhirnya sisa perampok melarikan diri, binita membiarkan saja orang itu lepas dan berlalu dari hutan itu melanjutkan perjalanannya memasuki kota pertama bagian wilayah utara yang bernama Lankong saat malam sudah tiba. Binita memasuki likuan untuk makan dan istirahat, saat memasuki ruang makan matanya terbelalak darahnya berdenyar hatinya berdesir, seorang lelaki tampan umur tiga puluhan duduk di sebuah meja sedang makan, di punggungnya tergantung harpa emas rambutnya yang panjang diikat pita warna putih dan ikat kepala berwarna putih bergambar naga bersulam menang emas serta dihiasi manik-manik mutiara hitam melingkar di kepalanya bajunya berwarna hijau menambah harisma ketampanannya, setiap orang yang melewati. Mejanya mengangguk hormat, hati bonita berteriak cinta dari gemuruh hatinya, dengan langkah pelan tapi pasti bonita mendekati meja itu dan berdiri di hadapan lelaki itu, lelaki itu menatapnya lembut, keharuan menyergap hati bonita hingga matanya berkaca-kaca, saat air matanya mengalir gemuruh hatinya pun meredah, Tiongko, Tiongko aku sudah menemukanmu Tiongko seketika sesuguhkanlah di adi depan lelaki yang merebut kekenangannya, silahkanlah duduk syo-chia dan memang benar. Aku adalah Kwee Hon Tiong tapi maaf apakah kita pernah bertemu, Tiongko aku adalah Bernita, Han Tiong tersenyum dan matanya memandang semakin lembut. Koma Bernita murid siang kiam KWI, Biniti mengangguk, kemanakah Suat Hong, kenapa Tiongko tidak bersamanya, makanlah dulu Bernit semuai, setelah itu aku akan cerita, pelayan, segera seorang pelayan mendekati, ya Beng Cu, ambilkan pesanan. Pesanan yang dipesan Tiongko Lopek bawakan kemari, Biniti langsung menyela, baiklah syo-chia, dan juga tambahan nasi untukku, baik Beng Cu, pelayan itu segera ke belakang. Biniti merasakan kenyamanan luar biasa saat mengunyah dan menelan makanannya dengan kehadiran kekasih kenangan ini. Di depan matanya, Han Tiong menatap lembut Bonitu yang makannya lahap. Bagaimana Tiongko kenapa Suat Hong tidak ikut? Maka Han Tiong bercerita perjalanan mereka yang mana Suat Hong sedang hamil, setelah meninggalkan Chang Chung Han Tiong dan kedua istrinya terus memasuki wilayah utara dengan tujuan kelembah naga di Yin Chuan, para Kau Su dan Pang Cu wilayah utara menanti kedatangan Beng Cu melewati kota mereka untuk diundang temu ramah dan menerima petunjuk ilmu silap sebagaimana wilayah selatan dan timur lakukan, oleh karena itu perjalanan sepanjang wilayah utara ini juga memakan waktu lama hingga Han Tiong dan kedua istrinya sampai kelembah naga saat usia kandungan Suat Hong berumur 9 bulan, Si Ye Hu Bin atau Jeng Leong yang sudah berumur 60-an dengan kegembiraan yang tak terlukiskan menyambut Han Tiong dan keluarga, Selamat datang Beng Cu dan Beng Cu Jiwi Hu Jin, selamat bertemu kembali Si Ye Siok, Jeng Leong membawa keluarga Beng Cu masuk dan suasana akrab yang dirasakan oleh Si Ye Hu Bin sangat mengharukan hatinya, Si Ye Hu Bin adalah bekas penjahat anak buah dari Tiantae Sem Kwei, tapi kehidupannya berubah setelah bertemu dengan Han Tiong, baka pendekar harpa emas, Si Ye Hu Bin setelah mendengar Perjalanan Beng Cu dari wilayah selatan dan timur sampai ke utara menceritakan keadaannya selama ini bahwa setelah dari Kun Leng Si Ye Hu Bin langsung kelembah naga dan setahun kemudian Si Ye Hu Bin mendirikan Hwi Leong Bukaan, perguruan naga terbang, selama tiga tahun perguruan Si Ye Hu Bin merupakan perkumpulan yang ternama dan kuat di Yinchuan dan setelah lima tahun sampai saat itu semakin menempati perguruan teratas di seluruh wilayah utara dengan jumlah murid mencapai 300 orang. Dua hari berikutnya Suat Hang melahirkan bayi laki-laki, Han Tiong dan Lin Suat menyambut gembira, Si Ye Hu Bin yang tahu persis tahu masa kecil Suat Hang melihat Suat Hang sekarang melahirkan merasa haru dan menangis bahagia, untuk kebahagiaan itu Si Ye Hu Bin melaksanakan pesta syukuran akan kelahiran anak pertama Beng Cu mereka, Han Tiong memberi nama Kue E Sin Peng pada anaknya, Tiong Ji, karena Sin Peng masih kecil sebaiknya kalian tinggal di sini dulu, terima kasih Si Ye Siok, hal itu memang kami perlukan, dan budi baik Si Ye Siok dapat balasan setimpal dari Tian, dan Ji Kapeng. Ji berumur 3 tahun rasanya sudah cukup melanjutkan perjalanan ke barat. Demikian pun bagus Tiong Ji, tinggallah di sini sampai Sin Peng cukup kuat. Manusia hanya berencana, tapi keputusannya kembali kepada Tian, saat Sin Peng berumur 2 setengah tahun, istri kedua Beng Cu Si Ye Lin Suat hamil, Si Wat Hang dan Han Tiong semakin bahagia, Si Ye Hu Bin yang mengetahui habar ini amat gembira, Si Ye Lin Suat sudah dianggap anak sendiri terlebih karena keduanya sama si, sementara di utara tersebar berita bahwa barat bergolak oleh kehadiran tokoh hitam yang berjulukan Bucing Bo Giam Lo dan 3 bulan berikutnya selatan mengalami hal yang sama dengan kehadiran tokoh baru yang sakti yang berjulukan Cui Beng Kui, siluman pengejar nyawa. Tiongkok, keadaan barat dan selatan sedang dilanda tiran Ibu Cing Bo Giam Lo dan Cui Beng Kui apakah yang akan Tiongkok lakukan? Tentu kita akan kesana untuk melihat keadanya Hang Moi, namun sepertinya aku akan berangkat sendirian dan meninggalkan kalian di sini karena Suat Moi 3 bulan lagi akan melahirkan dan Peng Ji masih kecil, Aku akan menjaga Suat Moi dan anak kita Tiongkok, kiranya Tiongkok tidak merasa berat untuk menunaikan tugas Tiongkok, benar Tiongkok, saya dan Cici akan saling menjaga, Hang Tiong senyum menatap Suat Hang dan Lin Suat dan meraih masing jemari keduanya, aku tidak akan berangkat sekarang Hang Moi, Aku berangkat setelah Suat Moi melahirkan dengan demikian hatiku akan lebih tenang, bukankah urusan di barat dan selatan itu sepertinya lebih mendesak Tiongkok? Hang Moi di antara dua urusan itu yang harus saya utamakan adalah urusan Suat Moi, tahu kenapa lebih utama Hang Moi, tidak tahu Tiongkok, Aku juga tidak tahu Tiongkok, ada tiga sebab urusan Suat Moi diutamakan Hang Moi yakni waktu, keadaan, kepentingan, pertama waktu Suat Moi 3 bulan lagi dan jelas selesai sementara perjalanan ke barat 3 bulan belum tentu dapat jelas selesai jadi hal jelas lebih utama daripada yang tidak jelas, Kedua keadaan Suat Moi menyambut kehidupan sementara di barat menumpas kehidupan dan kehidupan lebih utama dari kematian, ketiga kepentingan Suat Moi adalah batiniyah sementara di barat kepentingan jasmaniah dan batiniyah lebih utama dari jasmaniah, Suat Hang dan Lin Suat menatapan, Tiong Mesra, dan juga Suat Moi dengan mengetahui keadaanmu akan memberikan pengaruh baik padaku untuk menanggulangi keadaan di barat daripada tidak mengetahui, Koma Aku melihat dan merasakan kebenarannya Tiong Kho, berbahagialah kami hidup di sampingmu Tiong Kho, Han Tiong mencium jemari Suat Hang dan Lin Suat, setelah umur kandungan Lin Suat genap 9 bulan maka lahirlah anak laki-laki yang sehat, kelahiran anak kedua Han Tiong menambah semarak kebahagiaan keluarga Beng Cu, Han Tiong memberi nama Kue E. Seng Tiau, dan seminggu kemudian, Koma Hang Moi Dam Suat Moi besok saya akan ke barat melihat keadaan dan kemungkinan akan memakan waktu lama karena kondisinya sudah semakin parah, Maksud Tiong Kho, aku mendengar baru semalam dari si esok sepertinya tokoh-tokoh kejahatan yang muncul ini bersamaan keluar dari sarang, Di barat dikuasai dua tokoh hitam Bucing Bo Giam Lo dan Eng Giam Lo, si bayangan maut, dan di selatan di samping Cui Beng Kui muncul pula Cui Beng Bimoli, iblis cantik pengejar nyawa Koma dan di timur juga telah terjadi hal-hal yang mengenaskan dengan kehadiran Imkan Biciong, si sesat dari akhirat, dan Imkan Oke Niocu, darah jahat dari akhirat, dunia persilatan telah dilanda bahaya Tiong Kho, Hal ini tentu menyengsarakan jika berlarut, oleh karena itu Hang Moi dan Suat Moi jika umur Tia Waji genap setahun kalian susul aku ke barat, pergi ke Wuhan ke rumah Lituwako, disana kita akan bertemu jadi kalau tidak, Ada aral melintang pada akhir tahun kedua keberangkatan saya hari ini kita akan berkumpul kembali di Wuhan, baiklah Koko, kami akan perhatikan pesanmu, Benar Koko setahun umur Tia Waji kami akan menyusul Koko-Kohuhan, baik sekarang Moi Moi, kemasilah bekalku dan aku akan menyampaikan hal ini kepada si Sio Keseokan harinya Kim Hong Tai Hap Beng Cu meninggalkan keluarganya, dengan ilmu lari cepatnya yang luar biasa Satu bulan dia sudah sampai ke perbatasan utara dan barat di kota Lankong dan malam itu Hong Tiong bertemu Benita Dan bagaimana keadaanmu Benita Moi? Hong Tiong menatap wajah Benita yang tadi mendengar ceritanya, keadaanku Tiongko tidaklah banyak dan itu pun membosankan, Benita Moi keadaan tergantung bagaimana hati menerimanya, Benita, tersenyum membalas pandangan Hong Tiong, benar Tiongko bosan tidaknya suatu keadaan tergantung hati menerima keadaan itu, Tiongko setelah dari Giang Tse kami pergi ke KW Iban San dengan waktu satu tahun, maksud kalian delapan orang rekan dan saudara seperguruanmu, Benita mengangguk, lalu bagaimana Benita Moi apa yang kamu rasakan dengan yang menimpa suhu dan sukongmu bahkan? Susiokongmu, Tiongko mungkin secara umum halku rasakan yang menimpa suhu dan sukongku akan dikatakan putau, durhaka, namun kenanganku berkata lain dalam syairnya ketika aku bertanya kepadanya, Benita menatap dalam kemata kekasihnya ini, Hong Tiong tersenyum, boleh aku tahu apa maksud kenanganmu menjawab pertanyaanmu Benita Moi? Mungkin Tiongko tidak tahu keberadaan diriku dan hatiku selama ini, hal itu memang benar Benita Moi oleh karena itu gambarkanlah maksud kenangan menjawab pertanyaanmu, Tiongko kenanganku menjawab tentang putau yang kutanyakan bunyinya begini Berbaktilah pada orang tua dan suhu kebaikan hidup akan menyertai selalu tapi bakti bukan tidak pandang bulu melainkan kebenaran di atas semua itu manut pada jahat siapakah yang mau menambah dosa lama membuat dosa baru benarlah Tiong jangan maksiat padaku Suhu dan sukongku tidak berada di atas kebenaran dan jika aku mengikuti nafsu marah dan dendam hanya akan menambah dosa bagi orang tua dan suhu dan membuat dosa padaku, sungguh benar dan dalam hikmat itu Benita Moi, kenanganku itu adalah siansu bagiku Tiongko Lalu selanjutnya bagaimana Benita Moi, kami sampai di KW Iban San tapi malang bagiku kedua saudara seperguruanku mengajak aku berlatih untuk melancarkan jalan darah dan aku terlempar ke dalam jurang terhempas ke dalam sungai dan ditarik ke dalam pusaran air yang kuat tapi Tiong masih memberi kesempatan hidup padaku Koma aku hidup di bawah lorong tebing yang redup dan belajar kitab yang ku dapatkan di sana hingga enam tahun dan selama enam tahun aku hanya hidup bersama kenanganku, kesendirianku diwarnai oleh bayangannya, kerinduanku terobati oleh cumbuannya oleh dia semangat hidupku tetap menyala, harapanku selalu ada, kenanganku berkata padaku Duhai bunga botan, berjuanglah terus selagi hidup jalani ujian hal yang harus berharaplah selalu jangan pernah putus terimalah apa keadaan dengan hati tulus derita bahagia memiliki tepi yang halus itu kebijaksanaan Tian yang mengurus Aku baru empat bulan keluar dari tempatku selama ini Tiongko Koma dan tujuanku hanya untuk menemuinya dan engkau Moe Moe telah menemukannya, sudah Tiongko aku sudah menemukannya, Han Tiong meraih jemari lembut bonita aku Juga mencintaimu bonita Moe oleh karena kebijaksanaamu yang tumbuh akibat kenangan cintamu, dan ketahuilah bonita sayang, tempatmu telah disediakan hang Moe di sampingnya dan juga di samping swat Moe yang merindukanmu Aku akan ikut menyertai tugas Tiongko, benar bonita Moe, kamu akan di sampingku dalam tugas ini, jadi istirahatlah karena besok kita akan memasuki wilayah barat Baiklah Tiongko, keduanya naik ke atas dan memasuki kamar masing-masing, Benita, terlelap bahagia dalam tidurnya Keesokan harinya Han Tiong dan Benita, turun untuk makan pagi Koma pemilik kedai mendekati meja Han Tiong, Beng Cu yang budiman seorang kurir dari barat menitipkan surat padaku untuk disampaikan kepada Beng Cu Terima kasih lo ya, Han Tiong menerima surat dan membukanya Beng Cu yang budiman dalam perjalanan, terima kasih kami haturkan akan uluran tangan Kami menanti di Biansan, Bukit Kapas, untuk membicarakan perihal penanggulangan Cheng Sin Ho Siang Kita harus buru-buru Benita Moe marilah kita makan Keduanya pun lalu bersantap Setelah itu dengan berlari cepat Han Tiong dan Benita meninggalkan Lankong Dan seminggu kemudian Han Tiong dan Benita sampai di Biansan Semua pendekar dan kausum menyambutnya Selamat datang Beng Cu dan Liap Selamat bertemu Lama dan Si Cu sekalian Mumpung pagi masih hangat dan para Chiampu dan Si Cu yang baik sudah lama menanti disini Maka kita langsung pada pembicaraan Lalu semuanya mengambil tempat duduk dan minuman hangat segera di hidang Yang hadir di samping Cheng Sin Ho Siang dari Tibet Ada delapan pendekar yang hampir semuanya dikenal Han Tiong yakni Eng Tiao Si Dan dua sahabatnya Si Kuai Ojin dan Ang Bin Sin Kai kemudian Kim Leong Kiam keempat orang ini dikenal Han Tiong sewaktu penobatan dirinya jadi Beng Cu Lalu Sin Jio dan istrinya Sulina Sin Yan Kiam Dua yang lain adalah dua liap yang pertama Wanita berumur 27 bermuka burik bermata jeling namanya Fang Hwa dengan julukan Im Yang Kiam Liap Pendekar wanita pedang Im Yang dan yang seorang wanita berumur 45 tahun berkulit coklat dan bulu romanya agak kentara sehingga wajahnya terkesan berkumis karena bulu di atas bibirnya yang tipis namanya KHU Bi Hwa berjulukan Sin Pian Liap Pendekar wanita cambuk sakti Ho Siang lama memulai pertemuan baiklah Beng Cu kami yang budiman Keadaan kita saat ini memprihatinkan yang dimulai dari barat kemudian selatan dan terakhir kami dengar di timur yakni hadirnya tokoh yang masih tergolong muda tapi dengan ilmu yang luar biasa Wilayah barat ini sudah merasakan cengkaraman dari Bucing Bo Giam Lo selama satu setengah tahun dan ditambah enam bulan lalu dari Eng Giam Lo Beberapa dari pendekar dan Kau Su telah mencoba untuk menundukkannya namun hasilnya adalah kebinasaan dan salah satunya adalah Cugin Bo Kang Jiu Hiap Pendekar lengan baja, suami dari Sin Pian Liap yang hadir di sini bersama kita dan yang anehnya Beng Cu kami Para pendekar dan Kau Su yang mendatangi Bucing Bo Giam Lo yang tidak tewas ikut bergabung dengan mereka dan melakukan tindakan Kesewenang-wenangan dan hal ini dibuktikan dengan empat Kau Su di wilayah barat yang bergabung dengan mereka yakni Kim Cho A Bucan, Perguruan Ular Emas, Pek Wan Bucan, Perguruan Lutung Putih, Hui Ho Bucan, Perguruan Macan Terbang, dan Sin Mo Bucan, Perguruan Payung Sakti Demikian hal yang bisa kami laporkan sampai saat ini Beng Cu kami yang budiman, dan kami siap mendengar pendapat Beng Cu, Ciam Pulama, dan Hohan Taihab yang baik Apa yang saya dengar dari penyampaian Ciam Pulama menunjukkan betapa kejahatan yang kita hadapi ini luar biasa karena dalam jangka 2 tahun 3 wilayah diwarnai oleh kejahatan Hal ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh ini sama muncul dalam waktu yang bersamaan dengan niat yang sama pula Artinya 6 tokoh yang muncul ini ada pertalian emosi, maaf Beng Cu yang mulia saya menyela, semua memandang ke arah bernita, silahkan bernit semuai tapi sebelumnya tunggu dulu Maaf lama Ciam Pulama dan Si Chu Ho Han semua dan terlebih gahugu supek yang tiawusi, ini adalah bernitu calon istri saya, Kiong Hai, Kiong Hai Beng Cu dan Liap Semua peserta serempak menjura, bini tu menunduk dengan wajah bersemu merah, seorang kaosu menyela, Kiong Hai untuk Kim Sim Bi Mulia akan menjadi bagian keluarga Beng Cu, Han Tiong tersenyum, Si Chu Kaosu apakah engkau mengenal calon istriku ini kenal namasih tidak Beng Cu Hanya julukan itu sudah beredar 2 bulan yang lalu di Lijiang, peranakan butan dengan rambut tergerai panjang Hehehe, maaf untuk tidak terlalu tegang pertemuan ini melantur sedikit membuat rileks, dari mana sebutan molinya Si Chu Kaosu? Karena cepat dan mengerikannya hasil gerakan tangan dari Liap, karena di Lijiang kami menyaksikan 4 maling yang mengotori Lijiang sudah tidak normal lagi mulutnya karena ditampar oleh Liap Semuanya senyum mendengar penjelasan itu lalu Kim Simnya dari mana Si Chu Kaosu? Sebelum tangan itu bergerak Liap terlebih dahulu memperingatkan untuk menjaga mulut dan hal ini juga kami dengar dari perampok yang ada di hutan sebelah utara Lijiang yang menceritakan saat bertemu dengan Liap Awalnya mereka diperingatkan untuk menjauh tapi malang karena bandel diganyang oleh Liap hingga tewas mengerikan dan yang sempat lari dibiarkan Hehehe, julukan itu memang tepat untuk calon istriku ini karena ketahuilah Si Chu sekalian dan Ciampulama, calon istriku ini adalah murid dari Siang Kiam Kwei atau cucu murid dari Si Sin Lohap, semuanya terkejut Nah sekarang kita kembali ke pembicaraan, apakah yang ingin kamu sampaikan Berni Tumoi? Berni Tumoi kembali mengangkat wajahnya setelah dia menjadi perhatian semua karena ulah Tiong Konya ini Hatinya hangat merasakan getar sayang dari ucapan-ucapan kekasihnya ini Tanpa sungkan Hon Tiong demikian terbuka memperkenalkannya bahkan pengakuan enteng dan bebas bahwa dia adalah calon istri bagian keluarga Beng Cu Dan orang-orang ini tanpa celah menerimanya terlebih ada uamertua Hon Tiong hadir di sini Betapa kenalnya mereka ini kepada hikmat yang dimiliki Hon Tiong, berbinar hatinya akan sikap dan penerimaan itu Begini Beng Cu karena Beng Cu menyinggung masalah pertalian emosi Jadi ada baiknya mendengar penuturan dari Sintian Lohap lebih jauh tentang identitas Bu Chin Bu Giam Lo Bagaimana Lohap tanda tanya apakah Lohap punya berita lebih tentang apa yang menimpa suami Lohap? Beng Cu yang buriman sebenarnya ketika suamiku beratkat bersama empat rekannya aku tidak ikut Hanya dua hari kemudian aku menyusul dan salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri bertemu dengan aku di tengah jalan dengan luka yang amat parah Dia menceritakan bahwa suamiku telah tewas beserta dua yang lain Dan cerita lebih dari sahabat itu yang aku tahu bahwa Bu Chin Bu Giam Lo berjumawa di hadapan mereka tentang larisan Oke Limu Mendengar penuturan terakhir itu Benit Loh terkesiap dan hal ini tidak lepas dari perhatian Hantiong Apakah penuturan itu Benit Lohap mendapatkan sesuatu? Ada Beng Cu Tanda seru itu artinya dugaan Beng Cu benar bahwa ada pertalian emosi di antara enam yang saat ini membuat momok Kenapa kamu yakin Bonit Mui? Karena Bu Chin Bu Giam Lo mendapat warisan dari Oke Limu sementara saya mendapat warisan dari Lemoke Artinya keenam orang itu adalah rekan dan saudara seperguruanmu yang melarikan diri ke KWI Bansan Benar Beng Cu, tunggu dulu Beng Cu Ya, silahkan lama Ciam Pual, Lem Oke, Oke Limu dan KWI Bansan mengingatkan aku akan cerita sukong saya Bagaimana cerita yang lama Ciam Pual dengar? Dulu terjadi pertempuran delapan durjana di KWI Bansan dan sejak itu delapan durjana itu tidak pernah muncul lagi Tapi sekarang ilmunya muncul di dunia persilatan, HMH Jadi jelaslah sekarang siapa momok yang kita hadapi Dan yang lebih tahu dengan keadaan mereka adalah Benit Mui Karena Benit Mui, termasuk yang mendapat warisan dari salah satu durjana di KWI Bansan Jadi tali perguruan dan tali dendam yang sama Tali perguruannya adalah sisin lohab dan tali dendamnya Pada saya karena saya telah berhadapan dengan sisin lohab dan kedua sutennya Pek MOU KWI dan Sim Tok Bimoli Rekan seperguruan Benit Mui 5 diantaranya menerima warisan durjana di KWI Bansan Dan dua yang lain adalah murid Tok Sim KWI dan Toat Beng KWI yang juga sudah berhadapan dengan saya Yang muncul baru enam sebentar lagi kita akan mendengar yang ketujuh dan yang kedelapan ada bersamaku Koma jadi Beng Cu kita sekarang berhadapan dengan pewaris delapan kitab Pusaka Iblis Benar Ciam Pusin Kai Lalu apa tindakan kita Beng Cu yang budiman Han Tiong memandang wajah perempawan dengan matu jeling itu Fang Liap, saya dan Bernit Mui akan mendatangi sarang Bucin Bu Giam Lo dan Eng Giam Lo Dan Ciampu serta Si Chu Tai Hap dan Kau Su untuk meredam pengaruh yang sudah menular Baiklah Beng Cu, serempak mereka menjawab Koma sekarang kita bubar dan menjalankan tugas kita Para pendekar pun keluar dari hutan Beng Cu yang budiman Jika Lihau Siang telah mendapat-mendapat kesempatan menikahkan Beng Cu dengan Beng Cu Hujin yang pertama Saya masih mengharap dapat kesempatan dengan Beng Cu Hujin yang ketiga Han Tiong tersenyum Ciampu lama yang mulia besar terima kasih atas Perhatian yang memanjakan ini Aku juga sangat mengharapkan itu hal demikian Ciampu lama Ciampu tentu masih dekat dengan saya di sekitar sarang dari kedua penjahat ini Jadi harap Ciampu tujuh bulan di depan datang Kau Han di kediaman Lituakosu Siok dari Mui Benita Kami harap Ciampu meresmikan pernikahan kami Hehehe Baiklah Beng Cu yang budiman Permintaan langsung disambut Di hari baik itu aku akan berada di sana Beng Cu Sekarang saya pamit Baiklah Ciampu Setelah Haus yang lama pergi Han Tiong mengajak Benitu mencari buruan untuk dimakan Dalam waktu satu jam binatang buruan pun diperoleh sekot kelinci gemuk Dan Benitu mengambil beberapa aneka buah yang tumbuh di hutan kapas itu Koko, HMH, apa Benitu moi duduklah biar aku yang mengerjakannya Aku ingin memasakannya untukmu Kelihatannya di sini ada beberapa kantong beras yang ditinggal para pendekar Dan Tiongko juga dibekali Han Cici dengan alat masak Han Tiong tersenyum Baiklah moi moi, dimanakah aku harus duduk Benita Mengerling dan senyum Di bawah tenda itu koko Sepertinya di situ sejuk dan nyaman Han Tiong berdiri dan melangkah ke tempat tenda yang ditunjuk Benita Benita sibuk dengan pekerjaannya Dengan senyum bahagia dia mengerjakan semuanya Setelah panggang kelinci masak dan dagingnya dipotong dan diletakkan di piring Begitu juga nasinya, Benita menyajikan makanan itu ketenda di mana Han Tiong rebah terpejam Gerakan benitu yang mendatanginya membuat Han Tiong membuka matanya Apakah Tiongko mengantuk? Benar, di sini sejuk dan nyaman membuat Mati mengantuk Tidurnya nanti saja Tiongko Mari kita makan selagi panas Han Tiong bangun dan duduk Benita mesra memberikan piring berisi makanan mengepul panas Dan potongan panggang kelinci di atas daun menambah aroma selera Han Tiong makan dengan lahap di sisi bon itu Yang juga mengunyah dengan nikmat-senikmat kebersamaannya dengan kekasih hatinya ini Setelah selesai makan Benita membersihkan tempat itu dan duduk di samping Han Tiong Koko kalau mengantuk tidurlah dan sebentar lagi malam akan tiba Sebentar lagilah sayang dan malam ini kita akan bermalam di sini Han Tiong meraih tubuh Bonitu kepelukannya membuat Bonitu bergetar Jika kamu mau berbaring, berbaringlah di sini moi-moi Benitu mengangkat kedua tangannya memperbaiki letak rambutnya yang panjang Kepalanya yang berbantal pangkuan Han Tiong dengan rambutnya tergerai Menyelimuti tempat di sebelah kepalanya Han Tiong meraih rambut hitam dan harum itu Benitu memandang wajah di atas yang menunduk kepadanya Di baliknya nampak lingkaran bulan yang indah Tiong ke Han Tiong makin menunduk Tangan Benita meraih kepala Han Tiong dan dengan mesra menariknya ke bawah Sehingga bibir keduanya bertemu Han Tiong melumat bibir Lanum Benita Semakin nerat tangan Benitu memeluk kepala Han Tiong Han Tiong merebahkan badannya dan mengganti bantal kepala Bonoita dengan tangannya Kecupan-kecupan mesra pun semakin membakar Benitu semakin liar Remasan-remasan pada tubuhnya yang dilakukan Han Tiong membuat Benitu semakin sesak Tiong kau aku sayang padamu Aku cinta padamu Aku juga Benitu sayang, cinta dan sayang padamu Han Tiong menciumi bagian dada Benitu yang sudah terbuka Sejak diremas tangan Han Tiong Kuluman-kuluman dan dan hisapan Han Tiong membuat Bonita menggelimjang Benita merasa birahinya Meledak-ledak, namun kecupan itu demikian menggugah Harus membuat Bonita berurai air mata Cintanya menjerit, kerinduannya terlepas Gairahnya dihangatkan disentuh mesra dan sayang Han Tiong Gigitan dan jelatan Han Tiong pada bagian dadanya membuat kepawasan dan tuntas Karena matu yang melakukannya demikian lembut berharisma dan terkendali Kebasahan yang dia alami memberikan kepuasan yang tidak terperi Pelukan Han Tiong pada tubuhnya membuat kenyamanan hati yang haru Hingga akhirnya Benitu, tertidur pulas berselimut hangatnya dada telanjang Han Tiong Kota Lijiang yang suram terlihat sepi Aktivitas yang bergeirah sebelum dua tahun terakhir tidak kelihatan lagi Semaraknya, banyak piau kiok yang tidak beroperasi lagi Banyak toko yang tutup Wajah-wajah penduduk demikian Laisu ketegangan dan ketakutan mewarnai hati mereka Malam hari kota itu seperti mati gelap dan suram Hampir semua kota dan desa di wilayah barat tercekam tidak bersinar Hari itu hanya satu rumah makan yang buka dan memang hanya satulah yang masih buka Dan bukannya hanya pagi sampai siang Sebab yang lain sudah pada gulung tikar menderita kerugian Karena selalu dipenuhi para maling dan para penjahat yang membawakan kemauannya Sendiri, Han Tiong dan Bernita memasuki rumah makan tersebut Koma hanya dua meja yang berisi dan ketiga adalah Han Tiong dan Bernita Namun kedatangan Han Tiong dengan ciri khas yang sudah melekat di mata penduduk membuat rumah makan itu jadi perhatian Tidak lama dua orang masuk langsung mendekati meja Han Tiong dan Bernita Selamat datang Beng Cu kami yang buriman dan Beng Cu hujin yang mulia Selamat bertemu Jiwi Si Cu Marilah duduk Terima kasih Beng Cu Ada apa Jiwi Si Cu yang baik? Kedatangan Beng Cu tentu ada hubungan dengan yang melanda wilayah barat saat ini Bukan Koma benar sekali Si Cu Sebelum keduanya melanjutkan Datang lagi dua orang yang seorang lelaki tua dan seorang lagi pemuda Keduanya menyandang pedang Selamat datang Beng Cu dan Beng Cu hujin Selamat bertemu Jiwi Si Cu Pemuda itu mengangkat dua kursi dan duduk di samping dua yang Datang duluan Mungkin keperluan dari Si Cu semua hakikatnya adalah sama Namun silahkan Si Cu melanjutkan apa yang disampaikan Bin itu yang duduk di samping Han Tiong yang mendapat penghormatan sebagai Beng Cu hujin merasa kagum dan terharu melihat Han Tiong yang demikian dekat dan dikenal oleh orang-orang ini Kami merasa gembira dengan kehadiran Beng Cu di wilayah barat ini Kami tidak pernah putus mengharap dan kami yakin Beng Cu akan datang dimanapun Beng Cu berada Kami dua kawusu di Liji yang ini berkebetulan sedang belanja dan melihat Beng Cu memasuki rumah makan ini ingin menyambut Penderitaan dua tahun ini serasa sirna dengan melihat kedatangan Beng Cu Baik tentang Beng Cu bergolak di hati menimbulkan haru dan nyaman yang tidak terperi Daerah binasa oleh penindas gelap Jangan putus asa dan teruslah berharap gundah dan bencana akan terendah di mana hari bertemu King Hong Tai Hap Empat orang itu tidak sadar berurai air mata membuat bonita Tak kuasa ikut mengalirkan air mata Han Tiong dengan senyum lembut menatap keempat orang di depannya Para Si Cu yang baik berdoalah padatian untuk mengiringi usaha yang akan kami lakukan Jika usaha dan doa seiring maka hasilnya adalah kelegaan Bukankah demikian para Si Cu? Benar Beng Cu kami yang budiman Nah, sekarang lo Si Cu, halal apa yang ingin disampaikan Memang benar yang Beng Cu katakan bahwa hakikat yang kami ingin sampaikan adalah sama Hanya yang menghususkan kami langsung menemui Beng Cu karena juga tertarik kerumunan orang di sekitar rumah makan ini Dan setelah mengetahui pusat perhatian mereka adalah Beng Cu Maka segera kami datang menghadap untuk menyampaikan bencana semalam yang kami hadapi Apa bencana itu lo Si Cu? Koma cucu saya Yap S.W.I. Lin diambil paksa oleh Ang Leong Naga Merah, salah satu anak buah dari Bucing Bo Giam Lo Kami sudah melawannya namun Ang Leong bukan tandingan kami Lalu menurut lo Si Cu kemana cucu lo Si Cu dibawa Ang Leong pasti membawanya ke Conking dan diserahkan kepada Bucing Bo Giam Lo Karena sudah hampir setahun lebih penculikan dan pemaksaan wanita-wanita muda dilakukan oleh Bucing Bo Giam Lo Baiklah lo Si Cu, kami akan segera ke Conking Kalau kami dapat menyusul Ang Leong kami akan usahakan membebaskan cucu lo Si Cu Dan jika seandainya sudah sampai di tangan Bucing Bo Giam Lo Juga akan kami usahakan membebaskannya Terima kasih Beng Cu Nah kalau tidak ada lagi Si Cu sekalian Hari ini juga kami akan berangkat ke Conking Tidak ada lagi Beng Cu Semoga usaha Beng Cu berhasil baik Terima kasih Si Cu yang baik Mari moi-moi kita berangkat Han Tiong dan Benita Keluar rumah makan Beng Cu banswe Beng Cu banswe Serempak kerumunan orang di sekitar rumah makan Han Tiong mengangkat tangannya melambai semua orang dengan senyum Terima kasih semuanya Lalu tangannya mengangkap jemari Benita Lalu menghilang dari situ Benita yang merasakan cepat mengimbangi tubuhnya yang tersentak Dan mereka sudah berada jauh di belakang kerumunan yang semakin gemuruh Yang mereka keluarkan Makin takjub Benita melihat kekasihnya ini Tidak ada pendekar setenar dari kekasihnya ini Pendekar hanya tenar di kalangan Liu Kling Tapi kekasihnya ini bahkan sampai masyarakat awam yang tidak tahu dengan dunia persilatan Menjelang sore harihan Tiong dan Benita melihat bayangan seseorang memondong sesuatu Sepertinya itu mungkin Ang Leong, Koko, Benar Moimoi Han Tiong dengan dua kali hentakan Sudah melewati kepala orang yang sedang membopong tubuh manusia itu Dengan ringan Han Tiong menjejak tanah Agak, Ang Leong yang melihat lelaki tampan dengan harpa di punggung Langsung terduduk pucat dan melepaskan tubuh wanita muda cantik dari pundaknya Apakah kamu Ang Leong? Koma B, Benar Taihab Mukanya yang seputih kertas Menjawab dengan tubuh menggigil Kamu lepaskan totokan si ochia itu Ang Leong bergerak menggigil melepaskan totokan pada tubuh perempuan itu Wanita yang melihat Ang Leong yang garang dan ganas menggigil tahu rasa kamu sekarang Plak, plak, dua kali Tamparan mengenai muka Ang Leong Ang Leong hanya meringis Sudahlah si ochia sekarang Kamu kembalilah ke rumahmu karena kamu ditunggu Yaplopek Dengan cemas Terima kasih Taihab atas budi pertolongan Taihab kepada kami keluarga Han Tiong tersenyum Sampaikan salamku kepada Yaplopek Baik dan akanku sampaikan salam Taihab Perempuan itu segera berlari cepat ke arah Lijiang Koma kamu kenapa Koma eh Anu Anu Taihab Ang Leong yang sudah pucat itu sudah berkeringat Sa, saya takut Bengcu Apa yang kamu takutkan Dan kenapa kamu takut Sa, saya takut pada Bengcu Lalu kenapa kamu takut Sa, saya telah berbuat salah Bengcu Kalau tahu salah kenapa dilakukan Saya terpaksa Bengcu Siapa yang memaksamu Bu Ching Bu Giam Lo Berdiri kau cepat berdiri Ang Leong berdiri dengan gemetar Apa hukumanmu yang setimpal menurutmu Tidak tahu Bengcu Mau saya kasih tahu Mau Bengcu Kamu kenal dengan tiga kau Supet Wan Kim Cho A dan Hui Hong Titik dua kenal Bengcu Pergi temui mereka dan ajak Meninggalkan perbuatan menyeluhi Sampai berhasil Baiklah Bengcu Nah sekarang kami pergi Mari moi moi Han Tiong dan Bernita meninggalkan Ang Leong Lapor suhu Seorang laki-laki menghadap Bu Ching Bu Giam Lo Ada apa tipian Cambuk besi Saya melihat Kim Hong Taihab sudah berada di wilayah barat Dan sedang menuju Lijiang Bersama Kim Simbli Moli Hehehe Hehehe Akhirnya ular datang mencari penggebuk Tapi siapa Kim Simbli Moli Seorang wanita cantik rambut Tergerai panjang peranakan butan Heh peranakan butan Tanda tanya Chung Sin terkejut Benar suhu Chung Sin mengelus dagunya HMH Apakah dia yang bersama Kim Hong Taihab Gumamnya Sekarang kalian tingkat 1-3 Berkumpul dan menghadap Baik suhu Tipian segera keluar Untuk menyampaikan pesan Chung Sin Setengah jam kemudian Berkumpul 15 orang Koma kemana 5 orang lagi Tidak tahu suhu Mungkin sedang melakukan tugas Masing-masing Baiklah Dengar kalian semua Karena Kim Hong Taihab sudah berada di barat Hal itu bagus Karena itu artinya Tidak lama lagi Kim Hong Taihab akan tinggal nama Hanya karena ada Kim Sim Bimoli di sampingnya Naka kalian kukumpulkan Untuk waspada dan Hati-hati Dan 2 orang dari kalian Berangkat ke Chengdu Jumpai Eng Giam Lo Untuk segera kesini Dan sampaikan urusan Kim Hong Taihab Baik suhu Sekarang kalian bubar Semuanya berlalu Dari hadapan Chung Sin 2 minggu kemudian Song Bilan Atau Eng Giam Lo Bertemu Hik Hik Ini urusan Kim Hong Taihab Atau urusan lain Suheng Koma Bilan Mengerling Genit Tentu dua Duang Lan Moi Namun sebelum Urusan lain itu Aku ingin Membicarakan hal Kim Hong Taihab HMH Apa yang ingin Suheng Sampaikan Kim Hong Taihab Sudah berada Di Lijiang Dan mungkin Akan menuju Kemari Lalu kenapa Suheng Bukankah Kim Hong Taihab akan Cari mampus Jika kesini Benar Lan Moi Hanya saya Dengar dia Bersama seorang Wanita Bernama Kim Sim Bli Moli Hik Hik Apakah itu Tidak untung Bagimu Suheng Dapat Menewaskan Kim Hong Taihab Dapat pula Wanitanya Kamu tidak Tau Lan Moi Apa yang Saya tidak Suheng Mata Indah Belan Agak membesar Kim Sim Bli Moli Ini Bisa jadi Adalah Bernita Heh Bagaimana mungkin Suheng Benita sama Urusan dengan kita Perihal Kim Hong Taihab Lagian Bukankah Suheng Bercerita bahwa Bernita jatuh Kedalam jurang Benar Tapi kan Kamu tahu bahwa Bernita sejak kita Melarikan diri Dari Giang Sebenitu itu Berubah dan Kelakuannya Aneh Dan soal jatuh itu Mungkin saja Ia selamat HMH Kalau benar Dia Benita Tanda seru Dia itu Pantas dibunuh Sebagai murid Durhaka Suheng Benar Koma Biarlah kita Yang meawakili Supek Menjatuhkan Hukuman Padanya Hik Hik Lalu urusan Lainnya Bagaimana Sebelum Chung Sin Menjawab Seorang murid Datang Buru-buru Terima kasih